Ini akar ya, seperti ini cara hitung ya, 2 tambah 5, jadi 7, ini 2, ditaruh ke belakangnya, dikurang 2, 7 kurang 2, hasilnya adalah 5, benar, sangat mudah ya, seperti ini juga, 6 tambah 4, 10 kurang, yang 2 ini kurangnya ke depan, jadi ini sederhana cara hitungnya, kalau kita tahu jalan cara menghitungnya, sangat mudah, 8, seperti ini, 1 tambah 9 tambah 6, berarti hasilnya adalah 16, 16 dikurang 2, ini kita mengerti cara mudahnya, untuk mendapatkan hasilnya, jalan nya, 16 kurang 2, 9, baru benar, 2 tambah 8, tambah 9 ya, berarti hasilnya 19, 16 kurang, 2, sama dengan 17, benar, seperti ini, Nah, sekarang kita tahu ya, perhitungan angka lain, 3 per 2, pangkat, min 3, kita balik ini ya, jadi 2 per 3 ya, kalau min tadi, jadi tidak ada lagi minnya, 3 aja, karena pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 3 kali, 3 kali 3 kali 3, 3, hasilnya, hasilnya, 8, 2, 7, 3 kali 3, 9 kali 3, 2, 7, sekarang 5 per 2, akar min 2, harus, karena min dia tebali, jadi tebali 2 per 5, langka 2, 2 kali 2, di, per 5 kali 5, hasilnya adalah, 4 per 2, 5, mengapa dibalik itu, karena dia min ya, ingat itu, coba hilang minnya, 2, kali 3, 6, tambah 2, berarti hasilnya 8, kalau seperti ini ya, 8 per 3, per 2, min 2, karena masih min, sekarang baru kita balik, 3 per 8, pangkat 2, menghilangkan minnya, berarti 3 kali 3, 9, 8, ke 8, 64, hasilnya 9 per 6, nah, coba diuji ya, yang berikut ini,